kita coba pahami dimulai dari kemarin hingga hari ini dan saya mencoba untuk masuk ke alasan-alasan mengapa kita perlu riset kualitatif di terapan di FETAS Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang semuanya terima kasih untuk Pak Monika saya manggilnya Mbak ya Pak Monika dan Mas Agung sebagai moderator dua orang ini adalah aktivis penilaian loh dari jalur lawan riset gitu ya Pak Gede ini Mas Gede ini ngambil satu waktu gak salah netografi kalau Mbak Monika nih wah masih tempat ngincipin ini tidur di desa bareng ya Mbak Monika di Jabung jadi keduanya adalah aktivis nah saya disini saya jadi saya untuk karena saya penutup ya penutup pintu yang bukakan saya mencoba menutup saya izin share screen ya dan tutup dengan istilahnya rangkuman gitu ya apa yang kita apa kita coba pahami dimulai dari kemarin gitu hingga hari ini ya dan saya mencoba untuk masuk ke alasan-alasan gitu ya mengapa sih kita perlu riset kualitatif diterapkan di FAS disini saya lihat lebih banyak mahasiswa gitu ya jadi ada adik-adik mahasiswa saya rakin dari dari politeknik berbagai politeknik di Indonesia ya ada dari politeknik dari Bali ada politeknik Negeri Banjarmasin Politeknik Negeri Malang dan seterusnya ya banyak politeknik dan sebagai mahasiswa mahasiswi akutansi yang mungkin sedang membuat tugas akhir ini merupakan suatu tantangan gitu ya mau bikin apa nih ya kira-kira riset saya itu riset terapan enggak ya harusnya kalau memang kita berada di fokus ya harusnya risetnya riset terapan nah sebetulnya berberapa disampaikan ya sejak kemarin ya ini tentang mengatakan riset kualitatif begitu ya dan kita bicara tentang riset terapan sebetulnya riset terapan itu ada di mana jadi kemarin sudah sempat disampaikan Pak Nur Fausi jadi kata kuncinya ini ya kata kuncinya adalah what is real gitu ya jadi kalau kita bicara riset terapan ya riset yang akan membantu kita menyelesaikan masalah yang nyata begitu ya artinya riset-riset yang nanti kita bicara tentang oh mendesain apa namanya oh gini filosofi gitu itu bukan termasuk riset terapan itu kemarin disebut oleh Pak Aji sebagai riset basic ya basic research nah terkait dengan itu sebetulnya nanti kita akan lihat kenapa kok kualitatif menjadi sangat-sangat penting ya untuk ilmu terapan yang jelas nanti saya mengambil beberapa contoh dari jurnal Applied Accounting Research ini adalah satu jurnal ilmiah yang memang khusus di akutansi terapan ya dan ini kita bisa lihat bahwa kenapa kita harus pakai kualitatif gitu ya jadi saya karena ini mengelangkum semua ya kalau kita bicara riset kuantitatif itu riset yang sifatnya positif ya paradigma positif ya tujuannya adalah menjelaskan dan memprediksi fenomena disini sudah memulai bikin riset atau terhadap ini gitu ya nah itu berarti kan adik-adik sedang menguji sebuah X naik sekian Y naik sekian gitu ya nah jadi yang seperti itu oke jadi kalau kita melihat relatif seset kuantitatif dia memprediksi menjelaskan memprediksi fenomena sehingga kalau kita mau membelaskan prediksi maka itu harus umum gitu ya jadi maka sampelnya harus banyak gitu ya nah pertanyaannya apakah ini riset yang bisa digunakan untuk sebuah terapan gitu ya kalau kita bicara terapan berarti kita mau menerapkan di mana gitu ya pada konteks apa gitu ya kita bicara tentang riset terapan biasanya kita menerapkan di konteks yang sangat sangat lokal sangat mikro begitu ya tidak bersifat sesuatu yang sangat apa general gitu ya sehingga yang kemudian kita bisa lihat bahwa saat kita menerapkan suatu ilmu sebetulnya ada kondisi yang unik ya kondisi yang unik gitu maksud saya walaupun kita sesama politeknik misalnya saya ke politeknik negeri penyermasin sama ke politeknik negeri Bali pasti beda itu budayanya begitu ya pasti beda nanti cara bekerjanya gitu ya walaupun sama-sama politeknik kenapa karena setiap setiap tempat itu punya kondisi atau keunikan tertentu nah saudara-saudara semua silahkan dicatat ya bagi teman-teman yang belajar kualitatif inilah yang disebut dengan kontekstualitas ya sehingga pendekatan kualitatif itu sebetulnya lebih ya kalau saya bilang begini kan memang saya karena disini untuk menjelaskan tentang kekuatan riset kualitatif gitu ya karena ada beberapa anggapan yang mengatakan bahwa udah D4, D3 nggak usah riset kualitatif gitu ya dan ini sebetulnya anggapan yang kurang pas begitu ya karena kalau kita bicara terapan apalagi nerapin teman-teman disini ya nerapin di PTX nerapin di CVY nerapin di UMKML begitu ya itu kan semuanya sifatnya kontekstual Anda nggak bisa pakai statistik sebetulnya ya masa di satu kantor gitu mau distatistikin gitu ya sampelnya kurang gitu nggak bisa kenapa karena ya kontekstualnya itu yang kita kejar saat kita ingin menerapkan sesuatu kita harus mengejar kontekstualitas nanti salah satu kekuatannya nah terkait dengan itu maka pelitian kualitatif itu menjadi kata kunci menjadi sebuah jalan saat kita ingin melakukan sebuah ilmu yang bisa diterapkan next next adalah seringkali ada salah kaprah ya di bagi teman-teman yang sedang proses meneliti ya dan ini seringkali begini ya kalau datanya kualitatif itu berarti saya harus pakai riset kualitatif gitu ya kalau datanya kuantitatif berarti saya pakai riset kuantitatif gitu ya jangan jangan ini jangan salah begitu ya jadi kalau kita bicara tentang riset gitu ya ini riset kuantitatif atau riset kualitatif itu jangan lihat dari datanya ya saya ulang ya kalau kita mau melihat kita penelitian kualitatif kuantitatif itu jangan lihat dari datanya jadi jenis penelitian itu bukan ditentukan oleh jenis data ya artinya apa loh bisa gak kalau saya data kuantitatif tapi saya sebenarnya risetnya kualitatif gitu ya oh ya bisa banget gitu ya jadi kalau ada-ada di sini misalnya ngelihat kinerja trend kinerja PTX dari 2000 sekian sampai 2000 sekian gitu ya lalu kan isinya angka-angka tuh tapi kemudian Anda menggunakan analisis trend di analisis trend itu biasanya gitu sering teman-teman tuh nah itu sebenarnya bukan menggunakan metode pelitian kuantitatif gitu ya kenapa karena yang sedang Anda teliti gitu ya itu adalah satu sifatnya kontekstual dan yang menjadi pengambil keputusan tentang apa yang terjadi di perusahaan itu bukan angka-angka tapi Anda sendiri Anda yang kemudian menganalisis ya berbeda dengan kita lihat riset-riset yang kuantitatif positif gitu ya yang sifatnya adalah memfasifikasi jadi ada hipotesis begitu ya hipotesis sudah di grand teori nah itu riset-riset yang memang kuantitatif positif jadi jangan salah ya bisa saja datanya kuantitatif tapi sebenarnya pendekatannya kualitatif kualitatif nah ini yang teman-teman suka bingung oh kalau kuantitatif ini berarti kuantitatif deskriptif ini kalau sudah sampai di kampus akhirnya kalau di tempat kami kita bisa ngomong ya sudah kamu bilang aja pakai riset terapan ya riset terapan sudah makanya mungkin kita perlu juduk bareng-bareng teman-teman yang sudah jadi narasumber atau teman-teman dosen dari politik politik ini kita duduk bareng yuk kita desain sama-sama apa sih definisi riset terapan gitu ya sehingga adik-adik kita fokus itu punya kekhasan gitu ya karena yang saya lihat memang kadang-kadang adik-adik juga mengambil riset yang sifatnya basic jadi misalnya memfalsifikasi teori memfalsifikasi hipotesis itu sifatnya memang cenderung basic nah sama juga dengan datanya kualitatif data kualitatif itu bukan berarti dia harus pakai pendekatan kualitatif misalnya data kualitatif adalah apa misalnya kepuasan kamu wawancara sana-sini puas enggak tapi kemudian dijadikan angka sangat tidak puas nol itu kan kualitatif yang dijadikan kuantitatif jadi akhirnya datanya kualitatif yang dikuantifikasi maka dia bisa aja menjadi riset-riset kuantitatif nah tentang penjelasan tentang ini ada di buku saya metodologi penelitian kualitatif akutansi walaupun saya lebih suka menggunakan paradigma daripada pendekatan kualitatif atau kuantitatif nah next kita akan bicara tentang kekuatan nah disini kan materi saya kekuatan kenapa kok metode penelitian kualitatif itu sangat dibutuhkan satu tadi udah jelaskan adalah kontekstualitas kalau kuantitatif tujuannya generalisasi jadi sehingga hasil itu harusnya dianggap berlaku umum gitu ya oh berarti kalau gaji dinaikkan sekian maka kepuasan kerja meningkat secara signifikan misalnya gitu ya dan itu harus dengan asumsi ya jadi kalau kita generalisasi maka sampelnya harus banyak gitu ya normalitasnya harus terpenuhi gitu ya dan harus dipahami bahwa riset-riset seperti ini pasti ada hipotesis dan pasti diturunkan dari grand teori nah artinya itu sebetulnya bukan riset terapan gitu ya karena riset terapan itu kan ingin menyelesaikan masalah yang real ya sedangkan yang tadi barusan saya jelaskan itu ingin mengembangkan atau menguatkan sebuah teori yang sudah dihasilkan sebelumnya jadi beda nah kalau operasi dan kuantitatif tujuannya adalah apa nah macam-macam nih kemarin sudah jelaskan Pak Aji ya bisa mengeksplorasi memahami mengkritisi tapi yang jelas tidak menggeneralisasi tapi sesuai dengan konteks sempat dari konteks tempat dan waktu yang berbeda misalnya kalau kita bicara tentang apa sih amplop gitu ya amplop itu di satu sisi kita lihat tuh amplop adalah tempat surat gitu ya tapi kalau saya tanya eh ini sudah mau lebaran nih sudah dapat amplop belum maka amplop itu bukan lagi tempat surat tapi THR kan beda tuh karena beda waktu gitu ya beda tempat beda waktu nanti kalau misalnya ada yang mau naik jabatan terus bilang ah kamu pasti bisa naik jabatan apa enggak terus dia bilang jangan khawatir sudah saya kasih amplop untuk melicinkan jalan proses naik jabatan gitu ya wah amplop bukan lagi THR tapi amplop adalah suap gitu ya tuh kan jadi amplop yang sama itu ternyata bisa beda-beda nah kualitatif itu bisa melakukan itu gitu ya dan kalau kita bicara tentang kontekstualitas dan ilmu terapan maka itu kita sangat kuat gitu ya kenapa kan lo kita menerapkan sebuah sistem misalnya ya kita harus tahu nih kenapa sebuah sistem bisa diterapkan di satu kasus tapi gagal diterapkan di kasus yang lain nah ini ya contohnya begini misalnya ya saya dan teman-teman di ini di Majene ya Majene itu Sulawesi Barat kami datang kemarin ya ada workshop metode pelitian perdesaan ini adalah relawan riset kami yang di Sulawesi Barat dan disitu kita mengunjungi apa yang disebut dengan desa Pamboborang ini ya desa Pamboborang itu adalah desa Pandai Besi gitu ya saya cerita kenyataan ya karena terapan saya dan ini Pak Aji disini kita dan teman-teman di unga desa gitu ya ini relawan riset ayo sebentar lagi lebih seru belajar benar itu ya nah yang menarik ada hmm keluar lagi Bu Ari kita tunggu ya sinyalnya sudah masuk kembangan halo tes-tes maaf-maaf terdengar lagi kah sudah sudah-sudah oke Bu cerita lagi ya tentang Pandai Besi ya nah jadi kami ke sana gitu ini desa Pandai Besi saya tunjukkan ya konteksualitas itu tidak sesuai dengan tempat dan situasi dan kondisi jadi pemerintah disana itu gak ngelihat ya bahwa ternyata Pandai Besi ini kerjakannya di bawah rumah jadi rumahnya itu banyak yang rumah panggung gitu ya mereka ngerjain di bawah rumah gitu ya lalu pemerintah juga merasa bahwa oh kalau gitu kita kayaknya perlu nih satu pusat dimana mereka bisa kerja bareng mereka bikin pelatihan apa pusat pembuatan besi bersama-sama ya Pandai Besi bersama-sama gitu ya dan itu kan niatnya kayaknya baik ya gitu ya kayaknya oh ya biar nanti biar ada yang ngelatih biar kemudian bisa ada distribusi produknya biar bisa dijadikan satu tapi apa yang terjadi tempat yang semahal itu semegah itu itu gak ada yang masuk gitu ya gak ada yang make gitu ya kenapa? karena ada kegagalan memahami bahwa ternyata Pandai Besi-Pandai Besi ini bukan Pandai Besi yang sifatnya industrial gitu ya tapi Pandai Besi ini sebetulnya sifat adalah sebuah warisan turun-temurun nah jadi membuat kebijakan gitu ya itu gak ngelihat bagaimana konteksnya dan itu kalau kualitatif kita tahu oh kenapa kok harus dibawa rumah oh ternyata istri dan suami itu punya tugas yang berbeda-beda gitu ya terkait siapa yang bagian memanasi besinya siapa yang bagian membentuk besinya siapa yang bagian mukul-mukul gitu ya mereka punya sebuah nilai yang mereka apa jadikan sebuah basis dimana industri industri rakyat ini gitu ya berkembang nah ini kan menarik ya apa yang terjadi di panggung-panggung yang saya tadi sebut menarik adalah karena pemerintah tanda kutip mungkin ah udah deh kita buatin aja dan itu tempatnya gode bagus megah tapi gak ada orangnya karena orang tetap lebih suka berada di bawah rumah nah karena tidak paham konteks jadi ini yang harus diselesaikan terkait dengan itu saya juga mengambil sebuah contoh disini ya ini dari jurnal yang ini kita lihat ya ini masuk skopus loh jangan salah loh jurnal of applied accounting ini ya ini adalah peran dari BSC dalam proses penyusunan strategis jadi tujuannya adalah mendiskusikan tahapan desain dan implementasi itu kan terapan ya dan kalau kita bicara terapan ternyata tidak tidak untuk kalau bahasa Jawa itu gebiah uyah tidak untuk semua sama tetapi ternyata kalau kita bicara terapan itu per case jadi ini dia cerita metodologinya action research pada dua kasus approach-nya pendekatannya adalah prosesual dan longitudinal prosesual itu bertahap ya prosesnya bagaimana longitudinal itu berjalannya waktu seperti apa oke ya jadi seperti itu nah kemudian kita masuk ke artikel yang sama disini dijelaskan bahwa dia pakai kualitatif metodologi itu kan ya jadi kalau kita hari ini bicara tentang bagaimana pendekatan kualitatif untuk terapan ya saya memberikan contoh konkret ya bahwa dunia internasional pun menggunakan pendekatan kualitatif gitu ya untuk terapan ya jadi ini ada pengarapan BSC di dua hanya di dua ya tidak di banyak tidak di ratusan gitu ya terapan itu kan harus jelas terapinya untuk apa ya lalu next kekuatan kedua tadi kekuatan pertama kekuatan kedua adalah kalau kualitatif itu novelty-nya lebih mudah didapat gitu loh lebih mudah didapat ya misalnya apa sih novelty itu novelty itu adalah kebaruan kita bisa lihat gambar misalnya ini banyak macem-macem ya tapi kalau kita mau mau generalisasi akhirnya kita bisa melihat oh masyarakat cenderung begini tapi kalau kita dalam kontekstualitas ya kekuatannya oh saya bisa meneliti cuma satu aja atau dua aja ibu-ibu yang hijau ibu-ibu yang pakai waju ungu bapak-bapak yang pakai dasi dan dia pasti punya keunikan yang berbeda-beda nah novelty itu akan libra didapat dengan kualitatif sebetulnya ini yang sebetulnya suka diabaikan gitu ya dan orang kadang tidak sesuai dengan teori yang ada terus takut gitu ya harusnya kalau tidak sesuai dengan teori yang ada tidak masalah ini terapan ya kan sistem itu tidak bisa selalu sama begitu ya tidak bisa selalu sama diterapkan ya semua punya keunikan nah jadi ini yang kemudian kita bisa pahami kuantitatif itu sifatnya deduktif gitu ya tujuannya memfalsifikasi kita punya grand teori jadi hipotesis gitu ya tujuannya adalah memperkuat building block jadi kalau kita punya oh teori sinyaling oh iya ternyata teori sinyaling tidak terbukti salah gitu ya falsifikasi itu kan falsify salah salah oh iya dia jadi kuat gitu ya maka sinyaling diterima lagi jadi itu memang basic research ya tapi kalau kita bicara kualitatif induktif induktif artinya apa yang ada di masyarakat apa yang ada di realitas gitu ya atau abdukasi yang memang sangat khusus gitu ya yang di tempat lain gak ada misalnya kalau kita lihat di apa di suku samin gitu ya itu gak bisa diterima di suku yang lain gitu ya itu udah cuma Indonesia abdukasi harus digenai semua harus sama kalau kita mau bikin sistem disitu kan gak mungkin kita ambil sistem dari luar 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 jalan pasti gak jalan karena dengan kontek misalnya ini teman-teman yang disini semua ya ngerti tentang full costing ya dong ya kan aku tersi tes-tes nah kalau full mereka negara lalu mereka bagaimana sih kalau full costing itu diterapkan di sebuah kasus Australia di Bapak Ibu kalau mungkin ada pertanyaan atau komentar bisa langsung di chatbox atau nanti pada saat sesi Q&A bisa langsung ke kedua narasumber kita ya mohon maaf terputus lagi lama-lama terbiasa dengan saya terputus belakang balik oke saya ulang lagi jadi ini ya ini ini di Perancis full costing namanya jadi pecatatan yang penuh gitu ya dan kita bisa lihat ini cuma begini gitu ya cuma melihat bagaimana case study jadi menggunakan studi kasus dan ini terbit di Journal of Applied Research keren tuh ya kualitatif juga loh gitu ya oke itu kekuatan kedua novelty pasti lebih mudah ya kekuatan ketiga apa pelitian kualitatif terapan jangan salah loh ya banyak teman orang-orang yang bilang kalau kualitatif kan cuma single satu atau dua kasus mana mungkin bisa jadi kebijakan gitu ya mana mungkin bisa memberi kontribusi praktis ataupun kebijakan gitu ya dan saya ada dua disini yang saya gambar ya supaya saya ingat saya mau ngomong apa yang jelas mungkin dua tahun lalu kami pernah diundang gitu ya pernah diundang untuk mengisi sebuah materi proses penganggaran di Kementerian Keuangan Jakarta gitu ya jadi Kementerian Keuangan Jakarta tuh mengundang kami khusus untuk cerita gimana sih cara meriset dengan kualitatif nah kita kan juga heran ya kenapa kok sampai diundang nih Jakarta ternyata mereka melihat bahwa kebijakan anggaran di level yang mikro tuh kadang-kadang gak tepat sasaran jadi mereka pengen tau kalau kualitatif tuh gimana supaya anggarannya tepat sasaran menarik ya dan terkait dengan itu ini catatan rewan riset yang tadi saya cerita Mbak Monica itu ikut nih yang menggali potensi udah jadi buku nih ya dan misalnya di desa ini ya di desa Jabung Malang itu itu pemerintah punya misalnya sebuah program ya dari Kementerian Sosial sebetulnya adalah program Keluarga Harapan ya PKH ya PKH itu adalah sebuah program bantuan bantuan tunai gitu ya untuk kelompok-kelompok keluarga-keluarga yang dianggap perlu bantuan nah salah satu syaratnya misalnya adalah kebijakan oleh pemerintah itu disuruh moto depan rumah gitu ya terus dimasukkan ke sistem jadi kalau rumahnya dianggap jelek baru dapet bantuan yang menarik desa Jabung ini sulit dapet bantuan kenapa? karena rumahnya bagus-bagus jadi waktu kami kesana lagi duduk-duduk ngobrol sama desa warga desa terus kita tanya wah disini gak ada yang miskin ya terus orangnya banyak-banyak balik ke kita loh kok bisa ngomong gitu ini kualitatif dia ngobrol tadi kayak bu monika cerita terus wawancara dengan informannya kita ngobrol nah waktu ngobrol itu kemudian kita tanya loh kenapa bapak bilang kok salah kita bilang ini gak ada yang miskin terus dia tanya loh emang mbak itu ngelihat ini gak ada yang miskin dari mana gitu terus kita bilang ya rumahnya kan bagus-bagus terus saya bilang gini ya jelas aja rumah disini bagus-bagus karena ini adalah desa kuli bangunan gitu ya jadi kan menarik ya desa kuli bangunan desa kuli bangunan nah desa kuli bangunan ini karena mereka kuli bangunan ya mereka pinter-pinter banget gitu ya bikin bangunan dan pasti bangunannya jadinya bagus-bagus banget gitu ya nah ini kan waktu mereka akhirnya motret rumah lalu dimasukkan ke sistem ya pasti gak diterima karena rumahnya bagus-bagus gitu ya bagian depan doang padahal ya bagian-bagian tengahnya ya gak ya misalkan orang desa begitu ya bagian depannya dibagusin tengahnya ya antarlah working on progress gitu nah jadi kita sebetulnya punya kontribusi praktis kita punya kontribusi kebijakan ya kualitatif tuh punya kekuatan untuk melakukan itu gitu ya oke jadi tadi kekuatan pertama tadi apa kontekstualitas kekuatan kedua tadi adalah novelty kekuatan ketiga adalah kontribusi praktis dan kebijakan gitu ya oke masuk ke kontribusi kekuatan keempat the power ya the power of what the power of innovation nah ini yang keren banget dan kalau kita kembali ke slide yang tadi itu ya sebetulnya yang diinginkan itu kan inovasi ya nih ya inovasi itu di atas itu jadi terapan itu levelnya cukup tinggi ya kita menuju ke inovasi dan kalau kita bicara inovasi kita gak mungkin tidak bicara tentang sebetulnya apa sih yang dibutuhkan masyarakat apa sih real problem kalau real problem yang gak dimulai dari teori besar dong tapi dimulai dari apa sih yang betul-betul ada di masyarakat atau sifatnya induktif iya kan kualitatif banget ini nah kembali ke sini inovasi kita bisa menggunakan kualitatif untuk inovasi yang beyond gitu ya jadi kalau kita bicara inovasi kualitatif itu apa aja sih kemarin sudah dibelaskan ya dimana kita harus memulai gitu ya saya masuk paradigma mana gitu ya bahkan nanti kemarin dijelaskan ada paradigma nusantara nih ya makanya seperti saya sampaikan tadi saya mencoba merangkum ya merangkum semua yang sudah kita apa namanya merangkum semua yang sudah kita bahas dari kemarin jadi kenapa kok kemudian Pak Nurul Fauzi gitu ya pakai etnografi tapi sebenarnya etnografi beliau realis gitu ya itu seperti apa tujuannya adalah apa untuk memahami Pak Razak bicara tentang interaksi simbolik tadi barusan itu untuk juga memahami tentang apa yang terjadi di sektor publik nah itu apakah itu terapan gitu ya ya tentu saja itu terapan gitu ya karena apa kita kalau ingin menerapkan sesuatu supaya dia berhasil kita harus betul-betul paham gitu ya jadi it's okay gitu ya etnografi maupun apa apa interaksi gitu ya nah Pak Nyoman tadi nah ini yang menarik nih Pak Nyoman malah malah juga melakukan konstruksi membuat model baru tadi Bu saya rasa Bu Monica tuh sebenarnya etnografinya gak murni tuh bumi nikah karena tiba-tiba muncul gitu ya ada konsep berlian ada konsep Asmaul Husna gitu ya itu sejujurnya memasukkan sesuatu di etnografi nah jadi ada rekonstruksi dan apakah ini terapan iya sebetulnya karena kan menghasilkan model baru nah tinggal sekarang apakah dia bisa diterapkan gitu ya kita harus punya upaya lebih bahwa ini siap diterapkan supaya jadi TKT-nya level 4-5-6 nah jadi kita bisa lihat ya kenapa tadi dari kemarin ada etnografi interaksi simbolik ya ada Pancasila gitu ya ada etnometodologi gitu ya sangat-sangat wajar dan hal ini adalah bagian dari apa namanya kita memilih riset nah yang terakhir tadi sampaikan ya ada yang namanya paradigma Nusantara jadi apakah kita bisa pakai paradigma Nusantara untuk riset terapan jawabannya ya why not gitu ya karena kata kuncinya adalah kita bisa memunculkan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah real masalahnya orang Nusantara bukan masalahnya orang Barat gitu ya kita bukan orang Barat jadi kalau kita punya masalah ekonomi ya kemudian kita paksakan dengan masalah ekonomi kapitalis ya jadinya enggak dong kayak tadi Bu Monica ya CS dari itu kapitalis sekali padahal kita spiritualis orangnya kita orang orang yang beragama ya enggak dong gitu ya enggak enggak nyambung itu akan menjauhkan kita dari jati diri kita nah ini kemudian kita kembalikan harusnya enggak gitu gitu ya Pak Nul Fauzi juga waktu kemarin cerita tentang Lombong Piti Nagari juga loh ini basisnya gotong royong ya padahal kalau kita pakai konser barat yang namanya perusahaan itu ya harusnya labah semaksimal mungkin tuh kan sangat-sangat tidak cocok gitu ya enggak cocok kalau kita tetap menggunakan apa yang ada nerapin terus kita terapin kita tanda kutip terapin itu bahkan mungkin bukan kita terapin ya mungkin kata yang lebih pantas adalah kita paksakan gitu ya ya kita memaksakan gitu ya sehingga ini yang kemudian kita gagas di peneleh ya bahwa kita bisa membuat realitas kita bisa menerapkan sesuatu kepada realitas dan bahkan kita menyesatkan realitas gitu ya kita orang Indonesia tapi kita jadi orang orang yang tidak orang Indonesia lagi gitu ya makanya kalau kemudian kita melihat ya nah terapan itu kan macam-macam ada yang mengatakan ya terapan berarti pokoknya sudah ada teorinya teorinya adalah misalnya nanti menghasilkan standar akutansi yaudah standar akutansi itu terapin nah itu adalah riset terapan enggak selalu begitu gitu ya misalnya kita melihat bahwa itu enggak bisa dipakai sekarang gitu ya misalnya ada pedoman yang sedang jalan ya itu pedoman akutansi pesantren yang hingga saat ini banyak dilemah yang terjadi gitu ya karena tidak tidak sesuai gitu ya dengan jiwa pesantren sedangkan yang digagas itu memang lebih melihat bahwa aset itu penting gitu ya bagi pesantren gitu ya padahal sebenarnya wakaf yang paling penting bagi pesantren tapi itu enggak enggak dilihat secara konteks ya akhirnya enggak banyak yang tidak bisa menggunakan teman-teman pesantren banyak 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 yang ribet akutansi gitu ya anggap buat teori yang dari barat benar lalu kita paksain iya iya-iya kita menerap gitu ya kalau kita menerapkan sesuatu dan beradaan itu kemudian oleh karena itu kita ambillah konsep atau ambillah basis sandi adat adat basandi syara syara basandi kitabullah kata panul Fauzi gitu ya dan itu yang kemudian kita angkat nah ini yang sebut dengan paradigma nusantara jadi kita tidak mau memaksakan terapan itu hanya ngikutin terapan dari ilmu barat pokoknya diterapin enggak enggak gitu gitu ya ini paradigma nusantara ya tentang paradigma nusantara saya rasa Pak nusantara sudah cerita ya kita sudah ada rujukannya sudah menulis di ijraks gitu ya dan salah satunya misalnya nah ini ya di jurnal akuntansi multi paradigma ini ada sesuatu yang menarik ya kalau kita bicara tentang akuntan dan konsultan pajak gitu ya ini bagaimana ada sifat gajah mada terus Anda mungkin mengatakan ah ini mah penelitian aneh gitu ya kok gajah mada ya kalau kita anggap aneh coba teman-teman pernah enggak baca tentang machiavalianism gitu ya bagaimana kita sangat-sangat banyak padahal machiavali itu adalah orang itu aja gitu lah maksudnya nah padahal kita orang misantara itu kan sebetulnya sama aja gitu nah akhirnya saya akan mencoba menutup dengan sebuah himbawan gitu ya jadi mengapa sih kalau kita terapan harus sibuk menerapkan atau sibuk memberi solusi dari kacamata orang lain gitu ya mari kita kembali gitu ya menjadi orang-orang terapan itu yang seperti digariskan oleh undang-undang sistik jadi kita haruslah menjadi orang yang bertakwa orang yang bisa memberikan kontribusi gitu ya dan kita harusnya orang yang kembali ya menjadi orang yang merdeka orang yang merdeka itu artinya adalah orang yang sebetulnya tidak terpenjara dengan cara berpikir orang lain orang yang merdeka apalagi Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang berpikir dengan cara Indonesia kita sendiri ya jadi terapan itu sebetulnya bahkan sangat-sangat bisa apa namanya menggunakan pendidikan penelitian kualitatif dan justru mungkin jauh lebih cocok penelitian kualitatif dibandingkan kuantitatif karena sifatnya yang kontekstual begitu kira-kira Alhamdulillah tidak terpotong karena sinyal saya stop share terima kasih Pak Gede Pak Gede